Rema hari ini, Yohanes 16 ayat 7 Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu Dua buah mobil terlihat melaju dengan kecepatan 160 km per jam di jalan tol yang sepi Mobil yang di depan adalah mobil keluaran baru yang memang sering dipacu untuk kecepatan tinggi Namun mobil kedua adalah mobil biasa yang jarang digunakan dengan kecepatan tinggi Ketika pengemudi mobil kedua ditanya apa strateginya sehingga ia bisa mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi Padahal biasanya ia tidak bisa melakukannya Sang pengemudi berkata bahwa strateginya sangat sederhana Ia hanya fokus mengikuti mobil yang ada di depannya Ya, karena ada mobil yang menjadi panutan di depannya lah Mobil yang di belakang bisa melakukan apa yang biasanya tidak bisa dilakukan Itulah juga yang akan terjadi dalam hidup kita ketika kita berjalan bersama roh kudus Petunjuk dan nasihat roh kudus akan selalu ada di depan kita Menjadi panutan untuk kita melangkah Menjalani hari-hari kita di tahun 2021 dengan penuh kemenangan Bahkan roh kudus bukan hanya akan memberi petunjuk serta nasihat Tetapi roh kudus juga lah yang akan memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa melakukan petunjuk serta nasihatnya tersebut Strategi untuk bisa menang di tahun 2021 adalah sesederhana hidup bersama roh kudus Bangunlah pergaulan dengan roh kudus setiap saat Mintalah petunjuknya untuk segala sesuatu yang akan kita lakukan Taatilah apapun yang menjadi nasihat serta arahannya Mintalah kekuatannya selalu untuk menopang hidup kita Maka tahun 2021 akan menjadi titik awal dari kehidupan yang penuh dengan terobosan serta kemenangan bagi kita Strategi seperti apakah yang Anda siapkan untuk mencapai visi dan mimpimu di tahun 2021 ini? Hal apakah yang masih menghambatmu untuk berkomitmen atas strategi yang sudah Tuhan berikan bagimu untuk mencapai tujuan Tuhan di tahun 2021 ini? Apakah komitmenmu untuk mencapai visi dan tujuan Tuhan atas hidupmu di tahun 2021 ini dengan strategi yang sudah Tuhan berikan? Tuliskanlah Tuhan Yesus, terima kasih untuk strategi dalam mencapai visi dan tujuan Tuhan atas hidup kami yang sudah Tuhan berikan kepada kami Yaitu hidup bersama roh kudus Kami mengucap syukur kepada engkau ya Bapak Karena engkau senantiasa menuntun kami masa demi masa Terima kasih ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Strategi tahun 2021 Hidup bersama roh kudus